Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin resep bumbu kuah bakso ayam yang super duper enak jadi kalian jangan skip videonya biar kalian paham ya tonton terus videonya nah untuk bumbu halusnya ini ada kemiri, merica, garam, sedikit pala, bawang merah, bawang putih terus ini aku juga tambahin batang daun bawang ya jadi ini yang dipakai bagian bawahnya nah biar tambah sedap atau biar tambah nikmat ya ini aku kasih tulang paleng dan juga kulit ayam bahan pendukungnya ini ada daun bawang dan juga daun seledri untuk baksonya ini aku beli yang udah jadi ya ini bakso ayam pertama-tama kita haluskan dulu bumbunya kemudian kita tumis bumbu yang telah kita haluskan aduk-aduk sampai bumbunya ini mengeluarkan aroma harum ya ini ditumisnya pakai api kecil aja biar nggak gosong setelah bumbunya harum baru kita masukkan kulit ayam dan tulang ayamnya nah ini fungsi tulang dan juga kulit sebagai kaldu kuahnya ya jadi biar berminyak gitu tapi berminyak ini tujuannya supaya lebih berkaldu aja kuahnya seger pokoknya ini wangi banget kita aduk-aduk lagi sampai bagian kulit dan tulangnya ini berwarna pucat kita aduk-aduk terus seperti ini nah ini warnanya sudah berubah baru kita tambahkan air ini kurang lebih aku pakai 2 liter air selanjutnya kita tambahkan penyedap rasa ya ini aku pakai yang rasa ayam juga biar tambah nikmat abis itu ini aku mau kasih juga sedikit micin kalian boleh tambahin gula kalau aku sih aku skip ya aku nggak pakai gula setelah itu ini kita cek dulu ya tulangnya ini udah matang apa belum karena penting ini ya semakin lama kita merebus tulang ini akan menghasilkan rasa yang lebih enak lebih nikmat dan ini wanginya itu pasti jauh lebih menyengat ya kalau kita rebusnya ini lebih lama nah kalau tulangnya udah matang ini baru kita masukkan baksonya aduk-aduk kembali baksonya sudah matang ini kita tambahkan irisan daun bawang yang tadi takaran bumbunya untuk 2 liter air ya kalau garamnya itu secukupnya aja ini udah matang lalu kita matikan apinya oke ini aku pakai bahan pakai bahan pelengkapnya so'un ya kalian juga bisa tambahin sayuran ini kita sajikan ya baksonya kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi so'un ini sumpah wanginya enak banget tuh kita masukkan sedikit kulit ayamnya lalu kuah baksonya ini sama kecap sambal saus uh udah pokoknya berasa kita beli di abang-abang ya supaya lebih enak ini aku kasih irisan daun seledri dan juga taburan bawang goreng ini oh wangi banget oke ini resep kuah bakso ayamnya udah jadi ini wangi banget enak banget kalian wajib coba di rumah ini pokoknya rasanya gak kalah sama kita beli di abang-abang ya semoga resepnya bermanfaat terima kasih tolong menonton selamat menonton Terima kasih.